Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah. Sekarang kita bakalan coba cara mengatasi wifi tidak terdeteksi di HP ya. Misalnya di HP A ada nama wifi tersebut, tetapi di HP B tidak kelihatan. Nah bagaimana cara mengatasinya? Oke ya, contohnya seperti ini. Di HP yang A, ini sama-sama Infinix ya teman ya. Nah di HP ini kelihatan ya, SSID modem semerah kelihatan di HP yang ini. Tetapi kalau saya cek di HP satu lagi, SSID tersebut tidak kelihatan ya. Alias tidak muncul di listnya, sehingga akan menyulitkan ketika ingin terhubung. Nah kalau sudah seperti ini, bagaimana cara bermain internet di nama wifi modem semerah di HP yang B. Oke ya, atau di HP kalian juga memiliki kasus yang sama, di HP adik misalnya kelihatan, di HP kita tidak kelihatan. Oke ya, caranya kalian itu harus mengetahui terlebih dahulu nama wifi tersebut. Setelah itu kalian bisa lihat ya, di HP kalian itu ada fitur yang namanya tambahkan jaringan. Misalnya seperti ini, ya saya coba matikan, kemudian kita hidupkan kembali. Nah di sini itu ada fitur tambahkan jaringan. Ini juga ada tambahkan jaringan. Kalau misalnya tidak kelihatan, langkah yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan nama wifi tersebut secara manual. Caranya seperti ini, ya kita masuk aja ke menu tambahkan jaringan ya. Seperti ini, kita masuk ke menu tambahkan jaringan. Kemudian kita masukkan nama wifi tersebut. Nah contohnya seperti ini. Karena di sini namanya modem semerah, maka kita juga perlu memasukkan nama wifi tersebut di HP satu lagi, yaitu modem semerah. Jadi kita masukkan nama wifi ini di HP yang belum kelihatan. Kemudian selanjutnya yaitu keamanan. Nah keamanan juga perlu kita tambahkan secara manual ya. Kita pilih ya di keamanan. Kita pilih yang WPA atau WPA2 Personal. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ya biasanya suka ada di HP yang sudah terhubung. Jadi kalian catat aja, kemudian kalian masukkan secara manual di sini. Oke ya, karena di sini sudah kita ketahui passwordnya yaitu 11223344 ya seperti ini. Atau kalian yang belum mengetahui password ini silahkan kalian minta aja ke HP yang sudah terhubung sebelumnya. Atau kalian lihat sendiri di barcode scan. Kemudian disimpan. Nah sekarang coba kita lihat ya langsung kelihatan di sini. Di HP yang sebelumnya tidak ada wifi yang terdeteksi, maka sekarang nama wifi tersebut sudah terdeteksi. Dan di sini juga sudah terhubung. Kemudian coba kita tes bermain YouTube. Nah untuk bermain YouTube juga sudah bisa ya setelah kita tambahkan. Nah seperti itu ya solusinya. Untuk kalian yang menanyakan bagaimana cara mengatasi wifi tidak terdeteksi di HP A sedangkan di HP B kelihatan. Oke ya, silahkan dicoba. Silahkan kalian tambahkan secara manual sampai nama wifi tersebut kelihatan juga di HP yang belum kelihatan. Oke ya, inilah contohnya. Dan sekarang ini sudah kelihatan di HP yang B juga sudah kelihatan. Modem si merah di sini juga sudah modem si merah. Oke ya, semoga terbantu dan sampai jumpa di next video.